Assalamualaikum mbak Waalaikumsalam Jadi kita boleh nanya-nanya nih mbak Ini apanya kak? Ini cupnya Cetakannya Ini dengan kakak siapa nih kakak? Ini dengan rahma Ini nunggu Darangnya nunggu api Airnya mendidih dulu Baru cupnya Disusun ke sini Diolesin minyak Ini udah mendidih belum nih? Ini belum Ini kita Kita takin dulu Ada ini ya Kita akan takin dulu gitu ya? Iya, iya Emang kalau Ini namanya apa sih kak? Tunggu atau gimana? Apinya pakai Pakai gas Berapa pis kira-kira? Satu dadang ini Nungguannya 36 36 Iya, 36 Tata-tata gitu kak ya? Biar kenapa tuh kak? Biar matangnya rata atau gimana? Iya matangnya rata juga ya Adonannya gak tumpah Oh, gak tumpah Ini kak ini bawahnya bolong kak? Iya, ini bawahnya bolong kak? Biar cepat matang Oh, biar cepat matang? Iya Jadi ini kan setengah plastiknya Setengah Cuma setengah Kalau penuh Maksudnya kalau sampai ke bawah Itu pasti matangnya lama Habis itu Kuenya jadi besar Kalau ini kan kebentuk segitiganya Jadi bir matangnya merata ya? Iya Ini minyak goreng Oh, minyak goreng Kalau minyak goreng Kalau minyak goreng Pakai apa aja bisa ya? Iya, pakai apa aja bisa Kalau minyak gak butuh banyak ya? Iya Biar gak lengket aja Biar gak lengket aja Biar gak lengket aja Biar gak lengket aja Jadi gunanya minyak Untuk apa sih Pak? Biar kuenya gak lengket Dicetakannya Iya Panas tuh tarongnya sini ya? Oh, betul Iya, biasa aja sih Ini simpel juga ya? Iya Ini kalau plastiknya ini ya Plastik anti panas ya Pak ya? Iya, ini plastik anti panas Anti lengket juga Simpel di plastiknya Tapi ini plastiknya gak bolong ya? Enggak Iya, enggak Kalau bolong Adonannya ke bawah ya Buar ya? Ngembul dulu baru bisa dituang Berapa menit kira-kira? Sebelumnya juga udah ngomong ya Begitu ya? Iya, hampir kayak talas ya Cuma rasa yang apa nih? Iya, ini ada gula aren Oke Ini ada rasa pandan Oh, pandan Iya Jadi ini nunggu ngembang Baru di Ini taruh namanya apa? Kukus? Iya, nunggu ngembang dulu Baru dipisahin ke sini Baru dituang ke dalam cetakannya Kalau boleh tahu Ini aku pakenya tepung apa ini kan? Ini campuran tepung beras Sama tepung terigu Masih itu mengembang Iya Berapa? Rp5.000-Rp10.000 Ini rasa gula aren Rasa upi Oke Ini sama? Iya, ini belum lagi Nah, ini udah ngembang atau gimana Pak? Ya, ini udah ngembang Mau kita tuang ke sini dulu Tanda-tandanya ngembang tuh naik ke atas gitu ya? Iya Ini udah ngembang Harusnya dia kan lebih sedikit lagi Cuma ini udah ini Habis itu Udah ada buihnya Oke Jadi reaksi raginya udah ada Berarti dimasukin ke situ ya? Iya, dimasukin ke sini dulu Pool semua atau setengah atau gimana? Sebenarnya nggak ngaruh sih Karena kan kita tuang ke cetakan Cetakan ya? Satu tempat ya? Iya, satu rasa satu tempat Jadi harus dibedain gitu ya Kak ya? Iya Biar rasanya nggak tercampur? Iya, biar rasanya nggak tercampur Ini diaduk lagi Supaya nanti dia ngembang Rasa gula aren Gula aren yang favorit ya Kak ya? Lebih banyak kayaknya? Iya Gula Banyak yang Kalau orang tua Biasanya nyarinya gula aren Biar aduk Nanti dia ngembang Biar kenapa tuh? Biar Biar dia nggak ngembang Kalau dituang masih ngembang Belum diaduk Kuehnya jadi lembek ngindarin lembeknya ya iya ini yang pandan ya kak ya ini yang pandan ini kan udah ngebul ya asapnya jadi kita tuang aja tinggal cetak ya isinya semana pak usahain sampai batas kalau melewati batas nanti kuehnya nyambung nyambung ya ini gede banget nih kak ininya tempatnya dandang ya namanya kak ya ya dadang namanya ini bikin sendiri kak ini custom sih custom soalnya gak ada yang jual karena orang yang jual pun ini jadi sekali masak bisa banyak ya sekaligus ya iya 36 cup 36 cup 36 masih dikali 2 ini ya kak ya iya masih dikali 2 jadi ini semua satu warna hijau atau nanti dimix biru kak ini dimix ya ini dimix gularen ya iya ini yang gularen ini yang ngerasa ubi jadi kalau habis itu ngadon lagi atau gimana maksudnya kalau habis bikin lagi gak adonannya kalau masih maghrib bikin cuma kalau udah lewat maghrib enggak soalnya ngembangnya 3 jam gak keburu kita kukusnya iya rasa durian gak ada nih kak masih baru 3 rasa baru 3 rasa ya kak ya siut kelapa ya ya ini ada kelapa buat cocolannya oh cocolannya iya ini kelapa udah dikukus dulu baru apa baru dijual ya jadi ini gak disatuin di adonan ya iya ini gak disatuin di adonan karena ada orang yang gak mau kelapa ada yang mau gitu jadi kita pisahin aja boleh tau ini ide usaha dari mana pak ini ide usahanya dari youtube cuma kita kembangkan aja karena ibu asli orang bukis orang bukis jadi ini bener-bener usaha bukis gitu ya iya ini udah berapa lama buka usaha ini usaha ini bulan ini pas setahun setahun ya ya pas setahun untuk usaha ini kira-kira simple atau sulit nih kalau menurut kakak iya dari cara ngadonnya terus ngukusnya sebenarnya susah-susah gampang sih kalau masalah ngadon kan cuma kalau udah tahu takarannya itu lebih gampang cuma kalau ini apa baru-baru buka itu harus diiniin dulu apa dicocokin lah dicocokin ya iya jadi kalau pas lagi ngadon itu emang harus dari ngaki atau gimana nih biar jadinya bagus nih sebenarnya takaran tepungnya sih takaran tepung sama permipannya yang bagus bagus ya jadi awal-awal mula ngadon tuh pernah gagal gak sih apa langsung berhasil sebenarnya bulan-bulan pertama itu masih uji coba gagal gak sih kalau itu iya ada yang adonan lempek kurang ngembang itu biasa sih jadi kalau misalkan gagal kayak gitu dicoba lagi dicoba lagi sampai hasilnya sempurna jadi ini yang tadi kita buat disini ya kira-kira udah matang atau nunggu berapa menit lagi nih kak ini kayaknya udah matang ya ini ya kayak ya kalau misalkan ada orang yang mau beli ini ini lokasinya dimana ini pas di depan masjid akbar karan ya jadi bukannya dari jam berapa ke jam berapa kak dari jam 4 sore sampai jam 10 malam bukan setiap hari ya setiap hari gak ada tutupnya ya gak ada tutupnya jadi ini kalau misalkan usai ini hambatannya apa sepatu hujan atau gimana kira-kira ya hambatannya paling hujan cuma kalau hujan bisa pasang tenda cuma pembelinya agak kurang iya jadi jadi ini satu toyang ini tadi ada berapa kak ada 36 kap ini kira-kira udah matang belum kita lihat dulu ya ya oke besok ini besaran berapa menit lagi matang atau udah matang ini udah matang kita lihat dari bongkahannya udah pecah ini udah pecah berarti udah matang ya ini udah bisa langsung dimakan tapi kalau misalnya dimakan itu bagus ya dalam keadaan hangat atau dingin sih kalau boleh tahu kan kalau khasnya memang karena dia namanya ini apa kue yang khas panas jadi enaknya pas panas sih pas panas ya jadi ini kue kue daerah Bugis kue daerah Bugis kue daerah Bugis kue daerah Bugis kue kuasa cocok ini ya kak ya kue kuasa cocok ini ya kak ya kue buka kuasa cocok banget ya gorengan-gorengan terus ya iya 5 blok bu ya 5 kalau 5 biji oke harganya berapaan sih kak harganya 5-10 ribu 5-10 ribu iya bisa di berapa kak keduanya 2 ribu iya bisa di mic rasanya kelapa buat cocolannya jadi 2 ribu itu satu itu atau dua begini jadi 2 kap ini jadinya 4 ribu oh 2 kap 4 ribu iya satu itu 2 ribu iya makasih iya harapan ke depannya semoga konsumen masih tetap menggemari kue apem jangan besen-besen makan kue apem ini ngomong-ngomong mau buka cabang lagi ya iya ini rencana kemarin buka cabang disuter cuma ini udah gak lagi rencana mau alih ke Serang Banten pas di depan stadion cepak bola oke ini mulai kapan belum tahu waktunya rencana pas bulan Ramadan bulan Ramadan oke buat teman-teman sekarang nih nanti ada di mana ya ya boleh nih kan tips-tips buat teman-teman yang mau buka usaha biar tetap semangat kayak kakak ini gimana nih ya paling ya paling ya tetap semangat percaya diri yang pertama habis itu perbaiki kesalahan yang ada jangan jangan apa jangan mudah apa menyerah jangan lupa berdoa juga ya jangan lupa bersama juga ya jangan lupa bersama juga